Bismillah, halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan bagikan lagi template PPT Business. Ini mirip-mirip ya dengan yang saya bagikan sebelumnya. Template ini bisa kamu download secara gratis ya. Seperti biasa saya akan sebutkan kode downloadnya dalam video ini. Dan link ke halaman download ada di deskripsi. Dalam video ini juga saya akan jelaskan sedikit cara mengedit template ini. Seperti mengganti gambar, layout, dan juga cara mudah mengganti warna pada semua slide. Oke guys, pertama saya akan perlihatkan cara mudah mengganti gambarnya. Di slide ini terdapat placeholder gambar. Teman-teman bisa klik kanan aja pada gambarnya. Change picture. Pilih source gambar yang diinginkan di sini. Saya contohkan this device. Lalu kita pilih gambarnya. Oke, untuk menyesuaikan gambar dengan bentuk placeholder. Masuk di picture format. Lalu klik crop tool di sini. Lalu teman-teman geser gambarnya. Selain cara tersebut, dikarenakan ini adalah placeholder gambar. Kalian bisa langsung delete aja gambarnya. Klik pada gambarnya. Lalu tekan delete pada keyboard. Teman-teman bisa drag gambar ke sini. Atau dengan klik icon picture di sini. Dan pilih gambarnya. Untuk membuat shape lingkaran ini ke atas. Klik kanan. Print to front. Baik, seperti itu ya cara ganti gambarnya. Kemudian saya akan perlihatkan layoutnya. Di template ini terdapat 10 custom layout ya. Layout-layout ini akan memudahkan teman-teman menambahkan slide baru. Saya contohkan ya. Klik new slide di sini. Lalu pilih layout yang diinginkan. Ini misalkan. Isikan judul slide di sini. Terus kontennya. Lalu kalian bisa drag gambar ke area placeholder. Atau klik pada icon gambar untuk memasukkan gambar. Oke, kemudian jika teman-teman ingin mengubah layoutnya. Teman-teman harus masuk di master view ya. Atau slide master. Masuk di menu view. Lalu klik slide master. Ini adalah layout-layout yang ada ya. Teman-teman bisa mengubahnya di tampilan slide master ini. Ini placeholder gambarnya bisa teman-teman ubah di sini. Terus kontennya. Background grafiknya bisa teman-teman ubah ya di sini. Kalian juga bisa dengan mudah mengganti seluruh font pada template ini. Klik pada tool fonts di sini. Lalu teman-teman pilih font preset di sini. Teman-teman juga bisa menambah font preset dengan klik customize fonts. Untuk lebih dalam mengenai slide master bisa teman-teman lihat ya di video saya sebelumnya. Linknya di deskripsi. Baik untuk keluar, klik aja close master view di sini. Ini di menu slide master ya. Baik seperti biasa sebelum saya perlihatkan cara mudah mengganti seluruh warna slide, saya akan sebutkan kode downloadnya. Jadi kodenya adalah ppt212603. Untuk link ke halaman download ada di deskripsi ya. Baik saya lanjut. Masuk di menu desain. Klik tanda panah di sini. Color. Selalu pilih varian warna yang cocok di sini. Sekarang lihat semua warna slide telah berubah ya mengikuti varian warna yang dipilih. Saya juga telah upload video tentang cara nambah palet warna ya. Linknya juga di deskripsi. Baik semoga template ppt ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamakita pada salam. Salamakita pada salam.